Oh, apa kabar Mas Beyeh hari ini? Waahumillah, sebaik sehat Oh, bagi rekan-rekan yang gak tahu Mas Beyeh Mas Beyeh, saya persilahkan perkenalkan dirinya Luar saya ini banyak, aktivitasnya banyak Terutama tapi an Tour Guide ya, seperti Yang nganter-nganterin orang-orang yang datang ke Bali itu saya Di Bali? Iya Sip Pasti itu Oke, kali ini kita akan bicara tentang tips Bagi para wisatawan Oh, bukan Beda ini beda Bagi para calon wisatawan yang belum pernah ke Bali Tolong dikasih saran-sarannya Tips-tipsnya Pertama, mungkin waktu berkunjung Biar mereka itu jangan sampai datang dari Bali pulang-pulang kecewa gitu ya Iya, betul Kalau menurut saya itu Harus waktunya itu lho Pak Harus tepat Harus tepat waktu Ya, seperti Capan itu waktu yang tepat? Jangan sampai Berkunjung ke Bali itu waktu-waktu Apa itu namanya? Bahasa Inggrisnya yang keren itu lho? High season atau apa itu Pak? Oh, iya Apa itu Pak? High season, betul? Oh, itu lah Saya kurangan Ya, seperti Itu lho Waktu liburan sekolah Kayak gitu Itu kan pasti yang liburan banyak Macet, Bali macet jadinya Apa namanya? Hari raya Hari raya Idul pitri biasanya Wah, rame itu Itu Mungkin juga ini Pak Sebentar lagi ini Natal tahun baru Ini mas rame Biasanya Itu macet biasanya Jadi kalau macet Nanti malah tidak bisa Dapat tempat wisata Banyak itu lho Pak Terbuang waktu di jalan Oke Oke, oke Ada lagi Pak yang ditanyakan? Tempat menginap Tempat menginap Ya, atau hotelnya itu Pak Oke Itu gimana itu Mas? Dibalikan banyak sekali itu ada hotel Selama ini Dari tamu-tamu Pak ya Saya juga tidak pernah nginep di sana masalahnya Saya ini Ya kalau Bukan omongannya Tamu-tamu saya itu Ya gak ngerti Jadi begini Kalau menurut tamu-tamu itu yang Saya sering tanya itu Ya ngobrol gitu Biasalah Driver sama tamunya Ngobrol Biar gak ngantuk gitu loh Itu biasanya Kalau di Nusa 2 itu Pak Nusa 2 itu Daerah Nusa 2 ya? Ya, Nusa 2 itu biasanya Untuk Ya kelas-kelas Tinggi itu loh Pak Misalnya Bintang-bintang 5 Kayak gitu-gitu Eksklusif ya Eksklusif Nah, itu mungkin harganya ya Kocenya ini harus di Kodok Dalam biasanya gitu Terus kalau Yang Ya maaf mungkin yang Pengen banget liburan Maksa gitu Pak Otomatis kan ininya Ya, ya gitu lah Backpacker Backpacker lah Bahasa Sononya itu Itu mungkin Darah Kayak legian Itu cocok Pak Legian Mungkin kute Itu Seminyak Mungkin masih Ada lah Gitu Terus kalau yang Suka Hingar-hingar Yang telinganya Suka Denger yang Keras-keras Apa namanya Bising Nah Atau Nightclubs Semacam Mungkin ada Di sana Atau mungkin Nongkrong-nongkrong Di Suasana malam Itu legian Legian Memang Kata orasi Dunia malam Di sana Apa maksudnya Saya gak ngerti Pak Gak pernah ikut Ya gak usah Dijelasin Lebih lanjut Kalian Banyak Anak-anak Yang nonton Ini Terus Kalau Daerah Hubud Gimana Daerah Hubud Itu Bagus ya Karena Di sana Agak Sejuk Kan Dekat Dengan Kintamani Pegunungan Jadi Agak Sejuk Dan Memang Udaranya Agak Sejuk Dan Pemandangannya Bagus Bagus Alam Alam Masih Berarti Kalau Bagi Mereka Yang Suka Alam Itu Di Hubud Hubud Cocok Oke 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 Mungkin Tips berikutnya Tempat-tempat Wisata Yang Dikunjungi Itu Gimana Tempat Wisata Yang Dikunjungi Itu Banyak Ya Banyak Sekali Kalau Saya Selalu Begini Pertanya Ke Pelanggan Yang Tamunya Itu Pak Bu Pengennya Kemana Gitu Nah Kalau Mereka Tanya Saya Bingung Pak Misalkan Kalau Bingung Saya Tanya Ibu Mau Ketempat Yang Alam Atau Tempat Belanja Atau Yang Mungkin Main-main Air Gitu Nah Itu Saya Tanyakan Begitu Tinggal Nanti Begitu Ngomong Mereka Wah Ini Anak Saya Pilih Main Air Wah Langsung Tanjung Benua Itu Socok Tanjung Benua Itu Apa Namanya Air Water Spot Water Spot Itu Saya Biasanya Kesana Kalau Misalkan Pengen Alam Yang Asli Ya Mungkin Dari Kintamani Itu Ubun Mungkin Terus Apa Namanya Kalau Yang Adat Istiadatnya Kental Untuk Bali Kadang Pengen Tahu Itu Di Penglikuran Bangli Itu Kalau Memang Ada Mungkin Pemirsa Ini Yang Kebingungan Pak Menginginkan Konsultasi Kan Kita Paham Tempat Tempat Bagus Yang Di Bali Kita Yang Paham Boleh Tanya Tanya Kita Dengan Senang Hati Menjawab Apa Yang Mereka Ingin Tahu Misalkan Pak Di Hubut Ada Apa Atau Bagaimana Nah Itu Gratis Tidak Di Pemirsa Termasuk Subgram Gratis Jangan Lupa Subgram Slay Comment Nah Kalau Pengen Bertanya-tanya Silahkan Nanti Di Disini Ini Ba 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 Tips Yang Belum Saya Gini Tanyakan Ya Ya Mungkin Nanti Pemirsa Ini Mungkin Punya Pertanyaan Yaitu Tadi Pak Seputar Kan Tidak Melulu Untuk Tempat Wisata Mereka Boleh Menanyakan Saran Mau Menginap Di hotel Mana Terus Mau Makan Dimana Misalkan Itu Kita Kan Sudah Halinya Ya Kan Gratis Pokoknya Gratis Konsultasinya Tapi Makannya Bayar Pak MM Mbak Itu Tau Nggak Mbak Apa itu MM Ya Masing-masing Masing-masing Oke Terima kasih Mas Bayai Atas Tips-tips Oke Semoga Semoga Penis Merasakan Apa ya Dapat Info Yang Selama Ini Ingin Tau Sebenarnya Jangan Lupa Nanti Ada Nomor WA Disini Silahkan Walaupun Nggak Booking Tanya-tanya Boleh Tanya-tanya Boleh Tidak Ada yang Melarang Tidak Orang Masuk Toko Ibaratnya Lihat-lihat Barang Apa Harus Beli Harus Beli Lupa Nggak Kecuali Memecahkan Harus Beli